Sesudah fonis resmi dibacokan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jami Jumat pekan lalu dalam kasus narkoba Sampai hari Rebomaren, macam disampaikan Panditera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jambi Khafi Alutpi Jumat sore Lumado sekok pun pihak, baik JPU maupun terdakwa Habdinata Yang menyatakan nak ngajukan upaya hukum banding Kena tidak mikian, waktu pikir-pikir yang dibagikan Hakim nak bahir pada Senin pekan depan Baru selesai nengah fonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan ke Padoe Jumat lalu Kini Hardinata harus berhadapan dengan kasus TPPU Kasus yang ditangani langsung pihak BNN Pusatu Berkas pekaroi kini kho masih di tangan Jaksam non-umum untuk diteliti Sesudah beberapa waktu lalu, lap pula dilimpahkan ke JPU di Kejati Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Dalam kasus TPPU Nataiko, total barang bukti sitaan sesuai surat penetapan resmi pengadilan Yakni senilai kurang lebih semelial Terdiri dari 9 jenis barang Mulai dari ATM, sertifikat rumah, lalu kendaraan roda 2 dan roda 4 Barang-barang lain berpocincin serta duit tunai senilai 69 juta lebih Yang turut diamankan pada waktu penggebekan di Pulau Pandan waktu itu Andil Antoni, Jambi TV Beg, beg, beg